Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menggelar rapid test kepada seluruh petugas yang terlibat. Rapid test digelar untuk memastikan kondisi kesehatan para petugas yang akan bekerja di hari pemilihan. Pelaksanaan rapid test yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan berada di dua titik. Pertama di RSUD Kajen, yang kedua di Terminal IBC. Rapid test ini diikuti oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, panitia pemilihan kejamatan, pengamanan, dan lainnya. Pelaksanaan rapid test sendiri merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi COVID-19. KPU ingin memastikan kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu guna mendekat angka penyebaran virus corona. Dengan banyaknya jumlah petugas penyelenggara pemilu yang mencapai 21 ribu lebih, pelaksanaan rapid test dikelar selama 12 hari. Apabila ada yang kedapatan hasil rapid test reaktif, maka pihak KPU akan melanjutkan sesuai dengan penanganan COVID-19, yaitu melakukan swab. Dilaksanakan selama 12 hari, ini mulai tanggal 9 kemarin dari Senin, nanti sampai 8. Kalau misalkan ada yang reaktif, gimana Bu? Kalau ada yang reaktif misalkan? Kalau yang reaktif ya, kalau ada yang reaktif ya, kita akan melanjutkan swab ya, dan itu mereka untuk isolasi mandiri ya, agar nanti pada pelaksanaan di 9 Desember ini mereka benar-benar sudah tidak terinfeksi. Tujuannya apa sih Bu? Ya, tujuhnya ini yang pertama, ini tentunya karena protokol kesehatan, kita harus memastikan penyelidikan daerah itu dalam keadaan sehat ya, dan tidak terinfeksi virus corona. Kemudian kita juga harus bisa biar masyarakat itu mempercayai bahwa kita itu seperti ini. Masyarakat kesehatan, protokol kita laksanakan semua. Total ada 2.163 tempat penghutan suara di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah pemilih 720 ribu lebih pemilih. KPU Kabupaten Pekalongan menargetkan 77,5 persen warga menggunakan apilinya pada 9 Desember mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah